Pemirsa masih seputar insiden kecelakaan, kali ini kecelakaan maut terjadi di perbatasan antara Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara pada Jumat sore sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Insiden kecelakaan maut terjadi di perbatasan antara Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara pada Jumat 3 Juni 2022 sore sekitar pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan melibatkan sebuah mobil Avanza dan truk tangki pengangkut, dimana pada saat penurunan truk tangki mengalami remblong hingga menabrak bagian samping mobil Avanza. Kemudian mobil jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 83 meter dan truk tangki sekitar 30 meter. Peristiwa itu juga dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Kolaka Utara, Ibtu Sharif saat dikonfirmasi melalui telepon. Diketahui truk tangki berasal dari arah Kolaka Utara menuju Kolaka, sedangkan mobil Avanza dari Kolaka menuju Kolaka Utara. Dalam laka tersebut juga mengakibatkan korban meninggal sebanyak 7 orang, laki-laki 3 orang, dan perempuan sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk supir truk tangki mengalami luka parah. Saat ini, anggota Satelantas Polres Kolaka Utara masih berada di puskes Mas Wawo dan menunggu keluarga korban untuk mengambil jenazah para korban. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Madu TV, Mawartakan. Terima kasih telah menonton!